Hai 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 semuanya, berjumpa lagi bareng Mimin Noba disini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil tika dewa. Agar terus kerja pembawakan episode-episode berikutnya, cari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo teman-teman, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menerima token Iblis Kuno versi lengkap dan mendapati bahwa token tersebut berisi teknik tiga perubahan. Yang mana dapat memungkinkan Keabadian Kaisar langkah ke-9 mengendalikan kekuatan aturan. Namun efek sampingnya adalah mengkonsumsi energi dunia. Jika energi dunia tidak cukup, itu akan mempengaruhi terobosan Keabadian Dewa. Efek samping ini mungkin tidak dapat ditanggung oleh kebanyakan orang di ranah Keabadian Kaisar langkah 9. Namun Xiaoyan berbeda. Berkat energi dunia dari sensi dan hadiah dari Ratu Canxian Yuan, Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang konsumsi energi dunia. Sementara itu getaran pada bahtera tabut menjadi semakin intens. Xiaoyan menyingkirkan token Iblis Kuno dan perlahan berdiri. Saat ini kehampaan di depannya mulai berubah. Dari kekacauan menjadi terlihat lebih jelas. Dengan persepsi spiritualnya, dia dapat melihat gerakan besar yang membentuk bayangan gelap sedang memenuhi bagian luar lubang cacing. Sepertinya para-para juri Taesu ini sedang menunggu dengan penuh semangat. Tetapi ini bagus. Kalian telah menanti kedatangan kami. Dan kami juga mencari keberadaanmu. Xiaoyan berkata dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Sementara itu scene diperlihatkan di luar pusaran lubang cacing. Pada saat ini Taesu sudah bersiaga penuh saat melihat bayangan bahtera yang semakin mendekat. Mereka akhirnya datang. Komandan Taesu bernama Li Hai berkata dengan penuh semangat. Sepertinya dia sudah lama menunggu momen ini. Dan dia tidak sabar menunggu. Cahaya berkedip di tangannya. Lalu tombak hitam yang disebut penghancur void muncul. Hanya sampah yang tersisa beraninya memperfokasi Taesu tanpa bersembunyi. Hari ini adalah hari kematianmu. Semuanya, dengarkan perintah. Maju dan bergabung dengan prajurit suci untuk membunuh orang-orang dari sensi. Ingat, tak satu pun dari sampah sensi yang boleh dibiarkan melarikan diri. Komandan Li Hai berteriak dengan tajam. Di bawah komandonya, ribuan prajurit Taesu segera merespon secara bersamaan. Setelah suci dan Li Hai mengerahkan semua prajuritnya, Bae Lin juga menunjukkan bagiannya. Tidak diragukan lagi bahwa jumlah prajurit Taesu sangat mencengangkan ketika bergabung menjadi satu. Kini jumlah mereka mencapai puluhan ribu dan membentuk pengepungan. Siap untuk menyerang, Bae Lin akan datang. Di atas naga bersahap dua, komandan suci berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya terfokus pada Bae Lin semakin dekat dan semakin dekat. Li Hai, Bae Lin, Ayo! Keduanya mengangguk saat mendengar ini. Sesegera setelah itu ketiga komandan membentuk segel tangan. Alam void menyegel 10 ribu jiwa. Buka! Suara ketiganya bergema di keampaan yang luas. Tekanan yang sangat besar langsung menyelimuti batera. Paksaan ini membuat Feng Chan dan Feng Lin berlutut secara paksa. Tubuh mereka seolah-olah ditindih oleh gunung besar sehingga sulit untuk bergerak. Dengan cara ini, komandan Li Hai merasa bahwa pihak lain tidak mungkin bisa bertahan bahkan sebelum pertempuran. Kalian para makhluk rendahan sungguh berani menentang Taizu. Hari ini kalian pasti akan mati. Ucap komandan Li Hai menunjukkan senyuman dingin di wajahnya. Dengan satu hentakan kaki, tubuhnya tiba-tiba muncul dan langsung menuju ke arah batera. Mereka tidak tahu bahwa di atas batera ini ada lebih dari 50 ribu keabadian dewa. Jadi dalam perbandingan jumlah, mereka tidak kalah dari prajurit Taizu. Ketika sosok-sosok yang ada di dalam batera tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak, Li Hai semakin marah dan berteriak dengan suara keras. Kalian semua cepat menyerang! Ada pun Feng Chan dan Feng Lin yang mendengar suara tersebut. Keduanya mengangkat kepala dengan susah payah hanya untuk melihat ke arah ribuan prajurit Taizu yang datang mendekat. Hal ini membuat hati mereka semakin terguncang. Jika kita tidak kembali, kita tidak akan menghadapi masalah sebesar ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Feng Chan. Rasa khawatir terlihat di wajah mereka. Dan sosok lainnya dari kelompok mereka sebelumnya juga tampak putus asa. Wajah mereka pucat pasi seolah-olah mereka tahu bahwa mereka tidak akan selamat dari bencana ini. Semuanya sudah berakhir. Kita tidak bisa melarikan diri. Prajurit mereka ada di mana-mana. Di atas batera, seseorang mulai meratap dan menangis. Seolah-olah mereka melihat diri mereka sendiri akan terbunuh oleh para prajurit Taizu. Mereka telah melewati begitu banyak situasi hidup dan mati. Tetapi mereka selalu berhasil melarikan diri. Sekarang tampaknya telah menjadi pelarian terakhir bagi hidup mereka. Kehampaan di Laut Barat sudah diambang kehancuran total. Meskipun ada bintang dan sekte yang lebih kuat, namun semuanya tetap musnah. Ini bisa dianggap bukan sekedar kehancuran suatu negara, Melainkan kehancuran seluruh dunia. Xiao yang tidak mengerti mengapa ratu menyembunyikan kekuatannya. Namun 50 ribu keabadian dewa yang dibawanya, Seolah dikerahkan untuk menyelesaikan misi ini. Bagaimanapun ini adalah jumlah yang luar biasa besar. Jika dunia sensi memang memiliki kekuatan keabadian dewa sebanyak ini, Mengapa mereka tetap diam di tengah pembantaian yang dilakukan oleh Taizu? Sekarang kehampaan di Laut Barat tidak lagi memiliki kehidupan. Dan banyak bintang serta dunia yang telah hancur. Mengapa? Apakah semua ini hanya untuk mendukung pertumbuhanku? Bahkan jika demikian, mengapa harus mengorbankan dunia? Harga ini benar-benar tidak dapat diterima. Xiao yang melihat puluhan ribu prajurit Taizu di depannya, Lalu menggertakan giginya, Dan dia masih tidak mengerti alasannya. Jika berdasarkan kecepatan invasi Taizu sekarang, Kemongrenan besar kekuatan utama mereka sudah meninggalkan kehampaan Laut Barat, Dan menuju kehampaan Laut Timur. Menurut apa yang Xiao yang ketahui, Kehampaan Laut Barat dan kehampaan Laut Timur berdekatan. Sedangkan Laut Kehampaan Selatan dan Kehampaan Laut Utara, Adalah yang paling jauh. Ada ribuan makhluk hidup di kehampaan Laut Barat yang mati. Namun mengapa ratu menyerah begitu saja? Bahkan setelah merampas sumber daya dan membunuh makhluk hidup di kehampaan Laut Barat, Para Taizu meninggalkannya begitu saja. Dan menyisakan jiwa-jiwa yang tak berdosa. Saat ini mata Xiao yang dipenuhi dengan kemarahan dan dia mengepalkan tinjungnya dengan erat. Tidak peduli pilihan apa yang diambil oleh ratu. Xiao yang hanya tahu bahwa pasti ada alasan mengapa dia tidak bertindak. Jika ratu merelakan kehilangan kehampaan Laut Barat, Dia harus punya alasan untuk melakukannya. Dan kemungkinan besar itu berkaitan dengan kelangsungan dunia sensi secara keseluruhan. Saudara-saudara dari dunia iblis kuno, Saat ini aku hanya bisa mengandalkan kalian. Ayo bergerak. Tidak ada satupun dari para penjajah ini yang boleh lolos. Setelah merenung beberapa saat, Xiao yang mulai berbicara dengan nada yang penuh kebencian. Para keabadian dewa dari dunia iblis kuno yang mengikutinya menganggup tanpa keraguan. Dari awal mereka siap mengikuti semua perintah Xiao yang. Hal ini sebenarnya sangat sederhana. Mereka menganggap bahwa invasi Taizu ke sensi, Pada dasarnya sama dengan penghancuran penghalang dunia di dunia iblis kuno. Mereka juga sudah menganggap Xiao yang sebagai penyelamat mereka, dan telah memutuskan untuk tidak takut mengorbankan diri. Selain itu mereka melihat harapan di dalam diri Xiao yang. Sehingga mereka begitu tegas dalam bertindak. Penakut, kalian tidak berani keluar. Aku akan menghancurkan kalian semua. Prajurit Taizu, ikuti aku membunuh mereka. Li Hai langsung berteriak dengan arogan dan memimpin pasukannya menyerbu dengan berada di posisi yang paling depan. Hal ini bukan karena keberaniannya, tetapi karena dia ingin mendapatkan penghargaan atas kemenangan pertama. Sepertinya jika seseorang berhasil membunuh musuh pertama, maka mereka akan diakui sebagai pahlawan. Adapun Komandan Suji, dia masih terlihat lebih tenang dan mengamati dengan tetapan yang penuh konsentrasi. Saat melihat Suji tidak bergerak, Pai Ling yang mengenakan armor besi dan berambut merah bergegas mendekatinya. Suji, apakah ada yang tidak beres? Pai Ling bertanya perlahan. Ya, hati-hati, aku pernah melihat bahtera-bahtera ini sebelumnya. Mereka bukan bahtera biasa, tetapi berasal dari alam dewa kuno, kata Komandan Suji. Setelah tinggal di Sensi cukup lama, dia memiliki pengetahuan tentang alam dewa kuno. Alam dewa kuno, dengan kekuatan kita, jika ada keabadian dewa yang kuat muncul, kita tidak mungkin bisa menghadapinya. Ucap terkejut Pai Ling. Sebelum Suji bisa menjawabnya, cari dalam bahtera itu muncul sosok-sosok yang bergerak seperti gelombang air pasang. Adegan ini sontak saja membuat mata mereka langsung menyusut. Pringsek! Ini sangat buruk. Mereka tidak hanya banyak. Kekuatannya juga sesuatu yang tidak bisa kurasakan. Aku khawatir mereka semua adalah keabadian dewa yang kuat. Kita sama sekali tidak memiliki peluang. Pai Ling, cepat pergi. Panggil bala bantuan. Ucap komandan Suji segera bereaksi. Suji, ayo kita pergi bersama-sama. Komandan Pai Ling langsung menjawab dengan wajah cemas. Aku tidak bisa pergi. Kalau aku pergi, tidak ada yang bisa menahan mereka. Cepat beritahu bala bantuan terdekat, bahwa ada musuh kuat di sini. Cepatlah, jangan menunda lagi. Ucap Suji dengan tegas. Pai Ling langsung mengangguk. Meski dia merasa enggan, dia hanya bisa mengikuti perintah Suji tanpa ragu. Suji, selamatkan dirimu. Aku akan segera meminta bantuan. Setelah berbicara, Pai Ling langsung bergerak dengan kecepatan penuh dan membawa beberapa orang bersamanya. Buka semua formasi. Segera setelah itu, Suji mengaktifkan formasi perlindungan dan berharap bisa menahan musuh. Namun dia mendapati bahwa di hadapan kekuatan yang begitu besar, usahanya tampak sia-sia. Sialan, mereka semua benar-benar makhluk keabadian dewa. Meski begitu, bagaimana bisa jumlah mereka sebanyak ini? Suji dengan cepat menyadari bahwa formasi perlindungan dan segala upaya lainnya tidak berpengaruh. Itu karena sosok-sosok yang keluar dari Bahtera sangat kuat dan langsung menyerang para prajurit Taizu. Saat berikutnya pertempuran dahsyat pun meledak. Di langit terus terjadi benturan kekuatan yang sangat kuat. Para keabadian dewa dari dunia iblis kuno dengan cepat memaksa mundur prajurit Taizu. Kemudian membunuh mereka tanpa ampun. Li Hai yang merasakan bahaya segera memutuskan untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh. Dia bergerak tanpa memperdulikan apapun yang terjadi di belakangnya. Setelah kamu datang, mengapa kamu harus kembali? Suara dingin Xiaoyan terdengar. Li Hai yang melarikan diri tiba-tiba saja merasakan sesuatu di belakangnya. Dia menoleh hanya untuk melihat bayangan mendekati dengan kecepatan yang sangat cepat. Boom! Dengan suara teredam, Suji yang masih berdiri menyaksikan tubuh Li Hai terlempar jauh setelah dihantam oleh bayangan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.